Gak ada keuntungan bagi nama besarmu Bagi pencitraan dirimu Ketika amalan itu adalah amalan yang tersembunyi Tips Untuk mencegah apa tadi? Rusaknya ikhlas Mencegah was-was Ini yang suka was-wasan Oke? Mencegah kekhawatiran Akan diri dan lain-lain Oke? Ij'allaka amalan khadiyah Amalan khadiyah Jadikan bagimu amalan-amalan Tersembunyi Yang tidaklah mengetahuinya kecuali dirimu Dan Allah Sebagaimana para salaf tadi contohkan Apapun itu Solatmu, tengah malam gak ada yang tau Bacaan kurma'anmu Puasamu Atau sodakohmu, orang-orang terdekat padamu Jangan kasih tau, kalaupun istrimu Bahwa kau sering gak rutin Bersodakoh ke tempat pulang-pulang Ini kau rutinkan Oke? Dengan ini Seseorang akan Allah bantu Datang pertolongan Allah bagimu Ditambah kayak rokokanmu Hatinya nambah naik Imannya nambah naik Imannya nambah naik Datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bagimu Tuh Perlindungan Allah bagimu Coba kau terapi hatimu dengan itu Masih gak kau temukan Apa yang kau khawatirkan Apa yang menjadi keberatan hatimu Atau Lemahnya Sesuatu yang kau rasakan lemah Atau semangat yang turun Misalnya Coba terapi dirimu dengan itu Dengan amalan tersembunyi Sampaikan Sodakoh Apa yang kau punya pada dirimu apa? Solat Atau punya hantar lebih Berikan Apalagi pada sesuatu Selalu kita bilang Sodakoh paling besar Pahalanya adalah pada sesuatu yang berkaitan dengan Tersebarnya ilmu Tersebarnya tawhid dan sunn Sunnah Karena manusia lebih membutuhkan ilmu Daripada membutuhkan makanan dan minuman Manusia lebih membutuhkan ilmu Yang menyelamatkan mereka Dari kesyirikan dengan tawhid Menyelamatkan mereka Dari kebidahan dengan sunnah Daripada mereka membutuhkan makanan dan minuman Tuh dengerin Apa yang bisa kau lakukan? Sodakohmu Puasamu Solatmu Atau apapun itu Jadikan itu rutin Gak mesti besar Gak mesti banyak Tapi rutinitas yang kau lakukan Nah ketika Kenapa sendiri dan gak ada yang tahu? Karena itu akan lebih menjamin keikhlasan Gak ada keuntungan bagi nama besarmu Ketika amalan itu adalah amalan tersembunyi Gak ada keuntungan bagi nama besarmu Bagi pencitraan dirimu Ketika amalan itu adalah amalan yang tersembunyi Kalau bisa jin gak tahu Kalau bisa Ketika amalan itu Kirinya gak tahu berapa yang disodakohin kanannya Tuh sampai begitu tuh gambarannya Ya?